Sekarang kita harus menemukan Statue Buddha. Kenapa mereka akan mengambilnya? Statue ada di sini. Ya, Lord. Mongol membunuh Buddha kita dan berjalan ke jalan. Kami akan mengambil Statue dan selamatkan kubu ini. Jangan bahkan kakakmu bisa menjaga janji itu, Norio. Apa itu? Kakakku menjatuhkan kubu Mongol. Enjah yang mati, dan kakak-kakak ini berpindahkan semuanya. Mereka orang-orang. Mereka orang-orang. Enjah tidak menakutkan apa-apa. Dia tidak sampai 20 tahun ketika dia selamatkan kubu ini dari bandit. Sekarang itu bergantung kepada kami. Mereka harus menemukan Buddha dan kembali ke kubu. Mereka orang-orang bilang mereka mengambil kubu. Kami bisa mengambil jalan mereka. Kau menakutkan kubu. Kau menakutkan kubu. Kau menakutkan kubu itu. Dia tidak tahu seluruh cerita tentang kakakku yang menjaga Kushidara. Kau mendengar Enjah bergantung. Itu sejarah. Sebenarnya, dia meminta tiga orang-orang yang bergantung untuk menjaga bandit. Menjaga? Kau menakutkan kubu. Mereka mati dalam perangai, tapi hanya setelah menawarkan Enjah bergantung untuk menjaga bandit. Dan selamatkan kubu. Kembali, di sana. Meron, di sana! Tidak sedikit. Apa yang terjadi? Saya menikmati Mongol. Saya minta mereka untuk mengembalikan Buddha. Mereka pergi ke mana? Out of the forest. To the hills. May your next life be more peaceful than this one. He gave his life for his temple. Like my brother. You will do the same. A Mongol camp. The statue must be there. First, we punish them for attacking the temple. The statue must be the real temple. We're the real temple. Tubuh selesai. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati